Intro Perkenalkan nama saya Naura Tanaya Haji Nama saya Liazini Fatimah Perkenalkan nama saya Aurawe Syabadiwa Perkenalkan nama anak Bunga Pencian Baya Perkenalkan nama saya Nasa Alisa Dila Assalamualaikum, perkenalkan nama anak Aisyama Sabri Assalamualaikum, nama anak dan nama anak Asal anak dari Cipipa Tanggeran Asal saya dari Tanggerak Pasar Kapunyes Anak berasal dari Manulis dari Sedang Dayan Anak berasal dari Datangnya Pembuaran Anak berasal dari Sementara Residen Pasar Kapunyes Anak dari Taman Wale Asal anak dari Makassi Timur Alhamdulillah betul karena mencari pengalaman Terus teman-temannya seru, seru-seru juga seru Alhamdulillah betul karena lebih dapat banyak ilmu Terus sama kegiatannya seru-seru juga Kadang-kadang kalau lagi ada masalah suka mikir nggak betah Anak disini betah tapi kadang kalau lagi ada masalah Atau lagi ribut sama teman kamar suka jadi ke bawah nggak betah gitu Alhamdulillah betah tapi kadang-kadang anak nggak betahnya juga Kalau misalkan lagi ada masalah Alasan anak-anak betah karena dipondok banyak temen Terus juga temennya Alhamdulillah baik-baik Banyak ustazah-ustazah juga yang nampilin Alhamdulillah anak betah disini Alhamdulillah anak betah disini Soalnya teman-teman anak pada baik Ustazah-ustazahnya juga seru Alhamdulillah udah betah di kondok Karena kegiatannya seru-seru Temannya juga baik-baik Ustazahnya juga seru-seru juga semuanya Aku suka banget melasak Laufi kondok enak-enak Apalagi kalau sore enak-enak aja Soalnya yang kadangnya di rumah nggak terlalu suka seperti lof itu Sekarang karena dibibondok jadi suka Laufi kondok enak-enak Apalagi kalau sore enak-enak aja Soalnya yang kadang-kadang ada ayam Kadang ada nak Ada apa tadi Alhamdulillah di sini makannya enak-enak, tapi namanya juga dipontok, emang kayak gitu-gitu aja. Kalau buat lopnya alhamdulillah enak-enak sih, terus juga kadang kalau makan sing tuh suka dapatnya banyak. Di sini enak-enak, yang jadi memang enggak suka, di sini jadi suka. Pelajaran yang paling rasul itu pelajaran Bahasa Arab, memang dari sebelum membunuh itu pelasaran banget sama Bahasa Arab. Ana suka banget sama pelajaran tafsir, karena ustazanya seru banget. Ana suka sama semua pelajarannya, soalnya baginya sebelumnya anak SD nggak ada pelajaran fitur, terus minum di pondok ada pelajaran itu, walaupun nggak terlalu paham. Kalau suka sama pelajarannya pasti nggak terlalu paham. Pelajaran Bahasa Arab, baiklah sama mafusat. Soalnya kalau mafusat, misalnya kayak seru. Pelajaran Bahasa Arab sama Bahasa Inggris. Soalnya kalau Bahasa Inggris, itu belajarnya nggak belajar doang sama nyanyi. Kalau habis itu banyak pelajaran Bahasa Arab, terus khot, mutola'ah, mafusat, sama teika. Kalau misalkan mutola'ah, itu Ana suka, karena di situ tuh kayak bercerita, tapi pakai Bahasa Arab. Kalau misalkan khot, itu gambar kaligrafi. Kalau mafusat, di situ tuh kita diajarin kata-kata bagus. Kayak contohnya, manjada wa jada, mansobaro zofiro. Banyak banget pokoknya. Ana di sini suka pelajaran Bahasa Arab sama mafusat. Mafusat itu kata-kata mutiara Islam. Kayak manjada wa jada, mansobaro zofiro, mansobaro ala darwi wa sallat. Pertama kali kaget, karena banyak banget kegiatannya. Yang biasanya jarang mati doang, terus main. Mas awal di sini kaget, setiap ada kegiatan, setiap ada kegiatan. Setiap ada kegiatannya suka ke kamar. Itu kontrol akan apetih. Setiap ada banyak. Awal masuk ke sini kaget. Tapi semenjak 4 bulan di sini, Alhamdulillah udah gak terlalu kaget. Karena udah mulai bisa bagi waktu. Kaget sih kalau pertama-tama semua kegiatannya. Soalnya sebelumnya belum pernah ngelakuin kegiatan itu. Tapi karena udah sering jadinya udah biasa. Mata-mata. Anak di sini kaget banget. Yang tadinya di rumah tiduran doang, jadi banyak kegiatan. Yang tadinya sekolah pagi sampai siang, jadi pagi sampai sore. Beberapa minggu awal-awal anak kaget banget. Soalnya di rumah kan daring. Jadi banyak waktu kosong. Kalau di sini banyak kegiatan. Jadi kaget. Karena emang dari ST anak pengen banget. Kondok. Soalnya di sini kita tuh dididik 24 jam. Terus udah di sini lebih banyak kegiatan. Daripada aku. Kemal sendiri. Terus soalnya untuk mencari lebih banyak pengalaman. Terus bodoh kesantainya luas. Terus. Terus. Karena kondok kesantainya. Pertama, nyari yang deket rumah. Terus. Beli juga berapa sini. Jadi pengennya di sini. Juga mau di kondok yang lain. alasan anak mondok juga karena anak pengen nambah ilmu karena disini ilmanya juga banyak sama kegiatannya juga pasif-pasif anak mondok disini itu karena mau nyari pengalaman baru disuruh semua orang tua tapi anak juga mau soalnya anak tau kalau anak di rumah pergaulan anak bakal bebas kayak disini dijaga banget karena anak tau pergaulan di luar itu sekarang gak baik kalau misalkan anak sekolah di luar bisa aja ikut kebawaan pergaulan-pergaulan itu makanya emang anak ada minta minta ibu bapak masukin anak ke pondok ujian pertama kali kaget banget tapi seru juga ujian pertama kali disini anak takut banget apalagi sama ujian lisannya tapi setelah anak rasain sendiri ternyata gak sesusah yang anak pikirin akhirnya ujian pertama kali di pondok itu deg-degan banget karena disini tuh mata pelajarnya banyak banget dan juga disini bukan ujian tulis aja ada ujian lisan juga ujian lisan itu ujian tetap luka sama usaha langsung jadi kita gak bisa mikir lama-lama kaget banget soalnya kayak yang pertama-tama tuh kayak di awal-awal sebelum menunggung di pesennya menunggung itu ada yang namanya ujian pisar setelah menunggung ternyata juga ada di sebuah pelajarannya yang biasanya ujian tulis yang sedikit jadi banyak tapi seru kok kaget banget soalnya kita sebaunya waktu ujiannya itu 3 minggu ada ujian lisan sama ujian tulis juga cuman kalau kita gak tegang kita bisa ikutin ujiannya dengan tenang rasanya dek-dekan soalnya pas ujian lisan itu belum pernah di SD cukup belum pernah di ujian rasanya tuh dek-dekan apalagi pas hari pertama ujian lisan pas udah udah belajar materinya pas dites rupa buah kaya sama mama makasih udah merawat Nesha sampai ini amin Nesha bisa bapain Nesha sama mama jadi buah Nesha terus jadi bisa bapain Nesha makasih bapak ibu udah merawat Nesha dari kecil sampai sekarang doain Nesha terus semoga sukses semoga terdapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pondok terima kasih buat mama sama bapak udah udah rewati dari kecil sampai gede udah masukin ke Pondok kini nanti bakal belajar yang lajim biar bisa berniayin mama sama bapak biar bisa jadi khabih sekuatan yang mama sama bapak minta terima kasih sama ayah semua bunda udah memenuhi kakakak di Pondok pesan bentengnya alhamdulillah lainnya engkau udah ada perubahan sedikit bunda sama ayah jangan lupa jaga kesehatan terus ya doain kakak supaya sukses di kedepannya nanti pesan buat saya bunda makasih udah rawat pulang dari kecil sampai sekarang maaf kalau di rumah boleh jarang bantu-bantu terus kebanyakan tidur-tiduran dah inolah semoga nanti pulang bahwa hasil yang bagus ibu makasih ya udah ngerawat ana makasih juga udah ngerawat mana yang salah mana yang enggak maafin ya suka nginyal banget kalau dibilangin suka gak mau kalau disuruh Makasih ibu dan bapak sama ibu Udah Ngerawat naura Dari naura masih kecil Sampai sekarang Makasih juga Ibu dan bapak Udah sabar banget tidur naura Maaf naura suka Lihat kalau dibeli bapak ibu Alhamdulillah naura disini udah betah Sehat-sehat ya di rumah Sampai jumpa